Roro Mendut Roro Mendut adalah seorang putri dari Kadipaten Pati Kisah Roro Mendut ini tidak lepas dari pemenggung Wiroguno seorang Panglima Kerajaan Mataram pada waktu diperintah oleh Sultan Agung Hanyopro Busumo Namun di akhir kisahnya Roro Mendut mati dengan mengenaskan yaitu bunuh diri Menyusul kekasihnya Prono Citro Dikisahkan pada waktu itu Roro Mendut kecantikannya terdengar sampai Adipati Pati Yaitu Adipati Pragola II Lalu Adipati Pragola II mengutus para prajuritnya untuk menculik Roro Mendut Pada waktu Roro Mendut sedang berada di depan rumah Akhirnya para prajurit berhasil menculik Roro Mendut dan dibawa ke Kadipaten Pati Untuk dijadikan selir Berkali-kali Adipati Pragola membucuk namun Roro Mendut menolaknya Dikisahkan di Kerajaan Mataram Sultan Agung merasa gusar karena Adipati Pragola II tidak pernah soan Akhirnya Serutan Agung mengutus Tumanggung Wiro Kuno untuk memimpin pasukan menyerang Kadipaten Pati Lalu terjadilah perang besar antara Pati dan Mataram Akhirnya Adipati Pragola II tewas dan Kerajaan Mataram berhasil menguasai Kadipaten Pati Tumanggung Wiro Kuno melihat Roro Mendut akhirnya dibawa ke Ketemanggungan Di Ketemanggungan pun Tumanggung Wiro Kuno menyukai Roro Mendut dan ingin menjadikan selir namun tetap ditolak oleh Roro Mendut Karena Roro Mendut sudah mempunyai kekasih bernama Prono Citro, anak dari Nyai Singobarong, saudagar kaya Karena menolak akhirnya Tumanggung Wiro Kuno mewajibkan Roro Mendut untuk membayar pajak Roro Mendut tidak keberatan, akhirnya dia minta izin untuk berjualan rokok Oleh Tumanggung diizinkan Roro Mendut berjualan rokok Tidak disangka rokok itu sangat laris sekali sampai semua ke Tumanggungan Dari mulai Nayoko Projo sampai ke para orang-orang kampung Berduyun-duyun membeli rokok buatan Roro Mendut Dengan cara itu Roro Mendut bisa membayar pajak Hal ini membuat Tumanggung Wiro Kuno menjadi sangat gelisah Tidak disangka Prono Citro sampai di tempat Roro Mendut Dan dia akhirnya berjumpa kembali Dan ingin mengajak keluar dari Tumanggungan Dan lari bersama Namun diketahui oleh para para juridka Tumanggungan Akhirnya sepasang kekasih itu dikejar oleh pasukan Tumanggung Wiro Kuno Dan Tumanggung Wiro Kuno pun menyusul Akhirnya tertangkap di perjalanan Dan Prono Citro akhirnya dibunuh oleh Tumanggung Wiro Kuno Roro Mendut merasa sedih Dia merasa bahwa hidupnya hancur Akhirnya dari belakang dia mencabut keris Tumanggung Wiro Kuno Lalu Roro Mendut menghujamkan kerisnya ke tubuh sendiri Dan akhirnya tewas Menyusul kekasihnya Prono Citro Tumanggung Wiro Kuno sangat menyesal dengan kejadian itu Akhirnya Roro Mendut dan Prono Citro dikubur dalam satu liang lahat Demikian kisah singkat dari Roro Mendut Seorang putri cantik Dari zaman Mataram Tepatnya pada zaman Sultan Agung Hanyokro Sumol Dan Pemenggung Wiro Kuno Semoga bermanfaat Penambah wawasan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh